DPRD menyoroti 25 bidang usaha yang boleh dikuasai oleh asing 100% Pasca pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi Ditemui di gedung parlamen anggota komisi 6 DPRD, Supratmen Andi Aktas mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mencabut keputusannya perihal 25 bidang usaha yang bisa dikuasai asing 100% Pasalnya penguasaan asing terhadap bidang usaha tersebut dapat merenggut hak-hak ekonomi masyarakat dalam berinvestasi Terutama bidang usaha kecil dan menengah Bahwa kebijakan paket 16 yang kemarin yang diterbitkan itu yang membuka daftar negatif investasi Yang memungkinkan asing memasuki semua sektor kehidupan di Republik ini untuk segera dicabut oleh Presiden Karena kenapa? Ini sama dengan menjual kebibawaan Republik Mengambil hak-hak masyarakat bawah terhadap jenis-jenis investasi yang harusnya dilindungi Menurut Supratmen, negara seharusnya memberikan pelindungan yang maksimal kepada semua bidang usaha Yang bisa dimanfaatkan masyarakat kelas kecil dan menengah Kendati demikian, pemerintah diharapkan memberikan ruang investasi kepada asing Khusus untuk usaha yang padat modal hingga berteknologi tinggi Supratmen juga menilai keputusan pemerintah memberikan asing penguasaan 100% dalam bidang usaha tertentu Dapat menjatuhkan wibawa dan martabat negeri di mata internasional Dan oleh karena itu negara harus menjamin perlindungan yang maksimal kepada bidang-bidang usaha Yang memang harusnya tidak boleh dimasuki oleh asing Kita bisa memaklumi kalau kebijakan itu ternyata hanya berkaitan dengan investasi yang padat modal Teknologi yang luar biasa, yang kita tidak punya kemampuan Firdaus Panji dan Rian TVR Parlemen melaporkan